Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, bersama keluarga menggunakan hak pilih mereka di tempat pemungutan suara TPS 60, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu 14 Februari. Anies dan keluarga berjalan kaki dari kediamannya ke TPS. Setelah menggunakan hak pilih, Anies pun langsung berposo satu jari, kompak dengan ibundanya Aliyah Rashid Baswedan, sang istri Ferry Farhati Ghanis, serta anaknya Mikhail Azizi Baswedan, Mutiara Anissa Baswedan, Ismail Hakim Baswedan, dan menantunya Ali Saleh Al-Huraibi. Dalam kesempatan ini, Anies juga berharap pemilu 2024 berlangsung damai. Kita menyinginkan pemilu yang jujur dan adil agar menghasilkan pemilu damai. Damai itu hasil dari jujur dan adil. Jadi pesannya jangan begini, jangan hanya pemilu harus damai. Damai dalam rasa takut bisa terjadi. Tenang, tapi ada rasa takut. Kita ingin damai karena ada pemilu yang jujur dan adil dari situ muncul pemilu yang damai. Dalam kesempatan ini, Anies juga menyapa warga sekitar yang ingin berfoto bersama. Usai menggunakan hak pilih, rencananya Anies bertolak ke markas pemenangan Timnas Amin di Jalan Diponegoro, Jakarta. Di sana dia akan memantau jalannya pemungutan suara. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, mewartakan.